He's a producer Jangan marah kalau berlebihan Nah ini Kak Mas Pitu Zaman modern ini Permainan itu ada di genggaman kita Ya Samen kenal itu Mobile Legends Kenal Ini pernah main Sama dengan permainan politik juga Kenal tapi gak tau saya Samen pernah main Ada Mobile Legends Ada PUBG Free Fire Dota bareng Terus apa mana Ini bahasannya soal Itu padahal nyentuh aja gak pernah Nyentuh aja gak pernah Tapi ini narasumbernya blog Namanya Atau Bukan kumpulannya ya apa ini Lembaganya Organisasinya Si Esi Espot Indonesia Tuban Esit berarti Esing anggok es Esit Tubannya Ya karena di Tuban Berarti Esit 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 enter Esit enter Ini siapa namanya? Ya, di Namanya siapa? Kamas Kartono, selamat datang Selamat datang Selamat datang, Kamas Selamat datang Bagaimana? Keadaan, situasi Semuanya sehat Alhamdulillah Semua sehat dan berkah Berkah Setiap hari juga main Atau hanya memantau Aturan-aturan saja ini? Main harusnya tidak setiap hari Biar nanti bisa Yang lain dimainkan Kan kebolnya banyak Menunya banyak Kamas Kalau boleh tahu SC di Tuban itu mulai kapan? Lagi panti api ini kapan? Iya Tengah-tengah Joka Alhamdulillah Alhamdulillah Masih Aku ingin Tengah-tengah Naja Lagi pada hari Lagi pada hari Kang Mas, coba, Kang Mas itu yang di belakang itu dibeginikan, Kang Mas. Nah, ngantol. Pengen main, ibu. Kejeninan kita ya pengen dipermainkan main. Enggak, maksudnya kayaknya jadi wayang. Oh, jadi wayang, jadi wayang. Kang Mas, sebelum kita ngobrol, SC itu apa, terus e-sport itu seperti apa bagi kita, bagi orang tua juga, bagi lingkungan seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya ada sesi pantai api, Kang Mas. Ini yang harus jaringan lewati terlebih dahulu. Ini Kang Mas, betul tugas ya. Ini namanya jembatan Sirotol Mustakim, Mas. Katanya beberapa bilang gitu ya. Sirotol Mustakim, ya. Sudah siap, Mas? Sudah tahu? Disiapkanlah, kalau nanti belum kan bisa diremedi. Kalau tidak siap, berarti tidak jadi. Kalau belum berhasil kan diremedi. Sudah tahu kan, Pak Tiafi, seperti apa? Belum. Jadi nanti, saya harus milih salah satu dari dua kata yang saya tawarkan gitu. Harus milih satu, terus tanpa berpikir harus cepat. Pokoknya jawabnya cepat, tanpa berpikir. Harusnya berpikir, Pak Mas? Tidak penting berpikir. Sekarang itu tidak penting berpikir. Itu sudah ada di memorinya itu. Oh, gitu ya? Iya. Karena sekarang berarti yang penting bertindak gitu ya? Iya. Karena baru dua hari jadi anggota, jadi ketua. Oh, gitu ya? Iya. Ini kan. Bahaya. Bahaya. Baru dua hari jadi ketua. Dan saya mau mengartik. Pak Mas 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 Mas. Jadi kan berpikir tidak penting. Eksekusi. Oke. Siap ya? Jawab. Yang pertama, taktik atau strategi? Strategi. Kemampuan atau kekuatan? Kemampuan. Heart skill atau soft skill? Heart skill. Team atau individu? Team. Solid atau kompak? Solid. Beban atau tekanan? Beban. Permainan atau pertandingan? Permainan. Input atau output? Output. Visual atau grafis? Yang terakhir. Fokus atau serius? Fokus. Fokus. Berarti tidak serius dong? Tidak. Kan hasilnya. Output ya? Yang penting output. Yang penting output. Tapi kan fokus-fokus. Fokus. Tapi yang penting ini mau. Memang di... Ngujeninya nge-gimalah. Seriusnya nge-poh. Orang-orang di seriusnya. Serius tidak fokusnya tidak apa-apa dong? Yang penting hasilnya. Iya, iya. Memang tadi aja. Iya. Makanya. Akut. Elayah. Eh, sampai di sini. Aku naruh mobil. Ya, iya, Pak. Beli ini mau. Sama-sama. Sisi ini... Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu loh. Pertama sih, Sisi. Itu kan orang masih bingung. Sisi itu kepanjangannya apa? Kalau Sisi itu elektronik spot Indonesia. Jadi... Oh, elektronik. Elektronik. Elektronik spot Indonesia. Kalau yang ada di... Nasional. Atau di pengurus nasional itu berdiri di 2020. Oh, baru ya. Ya, 2020 A. Otober ya. Mungkin kalau dulu kan ada... Mungkin ada asosiasi lain ya. Mungkin ada FCI, asosiasi video game, dan lain-lain. Masosiasi video game, setelah berkembang dan banyak yang perlu dimaksimalkan, sehingga ada yang disepakati bersama ada yang namanya ESI tersebut. Dari ESI, setelah dari ESI itu di pusat, dilantik baru di Jawa Timur. Dari daerah-daerah ya. Kalau di Tugban itu berdiri di tahun 2001 kuasa ya kayaknya. 2021? 2021 kuasa. Tapi waktu itu kan masih pandemi. Pandemi. Sehingga kita launching dan pertandingan yang pertama itu masih pandemi. Oh, online ya. Karena pertandingannya bisa online, bisa offline. Iya, iya. Jadi kalau misalnya di online kan, ya semua bisa sampai final online. Karena waktu itu memang pandemi. Pandemi. Berarti memang, apa namanya, organisasi ini berdiri berkah dari pandemi gak ya? Oh, belum. Sebelum pandemi masih dihidupan. Kalau 2020, Maret kan pandemi. Ya, kita sebelum itu sudah. Oh, sudah. Cuma yang di Jawa Timur di 2021. Lalu kita masuk di jajaran Poni Kabupaten, itu di 2021 bulan April. Kalau nggak marah, saya ingat saya. Setelah itu baru kita adakan kegiatan yang bersifat untuk mengumpulkan, teman-teman pecinta game dengan mengadakan piala GPRD itu. Iya, iya. Tapi setelah itu banyak sih. Ada piala nanti, ada piala kasat, ada piala kasat, ada piala kasat, ada RSN, UKAP. Ada banyak sih, dan ada di channelnya SC Kabupaten juga yang live stream. Itu fokusnya game, game di HP. Game di HP yang dia dipertandingkan sampai di Asian Game. Jadi ada empat. Adanya, internasional. Ada, iya. Sudah masuk Asian Game? Sudah. Di tahun berapa itu? Kemarin yang terakhir Asian Game. Yang kemarin ini kan, saudara? Ada. Ada, itu sudah dapat juara. Kalau nggak salah, Mobile Legends dapat juara kayaknya. Indonesia ya? Dapat medali. Indonesia ya? Salah satunya soalnya yang, apa namanya? Pemainnya dari Jawa Timur. Itu ada yang kemarin di... Memang Indonesia ini terkenal pemainnya ya? Bukan pembuatnya. Bukan produk. Eh, oh no. Itu yang kayak Mobile Legends yang ada di WDW. Apa? Apa jenis ini? Adon-odon. Enggak? Apa Mobile Legends Indonesia? Oh, apa? Eh, Kormapala. Eh, Kormapala. Kormapala. Kormapala itu masuk di eksebisi kemarin. Yang di, mana di Morp Prof. Karena Morp Prof yang di, yang Morp Prof kemarin itu masih, yang sebelum tahun ini berarti yang di Lumajang. Itu masih eksibisi untuk di Jawa Timur. Eksibisi itu maksudnya perkenalan. Masih dipertandingkan antar klub, masih belum, masih medalinya masih ini. Terus abis itu yang kemarin sudah masuk di capur nomor dan sudah cober prestasi. Sehingga kemarin yang di, kita, venue-nya ada di Mojokerto. Di kota, kota Mojokerto. Kota Mojokerto. Pertandingannya di DPR, kita ngirim dua tim sih. Bukan ada Mobile Legends sama Pakci. Tapi kebetulan belum bisa membawa medali, baru masuk ke 16 besar. Ini tadi kan belakangnya ada sportnya. Iya. Olahraga tuh ini. Ini pun saya. Olahraga yang bergerak. Ya, orang-orang itu bergerak. Aku ke orang ini. Sudah bergerak. Betul. Itu, ngos-ngosan, keringetan. Mobile Legends, kuyo katakanlah kayak gitu ya. Katakan Mobile Legends. Kuyo ngenteknya kopi tuh. Oh, orang-orang ini. Data, data, data. Iya, ngeteknya data. Ini keringetan. Ini maksudnya apanya yang difokuskan kenapa masuk dalam sebuah bidang olahraga gitu. Pertama, kalau ngomong olahraga kan ada berbagai macam olahraga. Ada olahraga fisik, ada olahraga yang bersifat fisik tapi berbentuk psikis kan. Misalnya, kayak yang disampaikan omnya kan, sekat. Terus, sekat. Iya, iya, iya. Sekat itu catur. Catur. Oh, iya. Sekat kalau bahasanya saya SJ itu sekat. Nah, kalau catur kan sama. Nah, kalau yang ini sama. Jadi olahraganya dari sisi semua elemen motorik yang ada di kita itu semua bergerakan. Dari otak kanan, otak kiri, semua ada di situ. Dan kalau misalnya kita setelah melakukan pertandingan yang lumayan lama. Misalnya Mobile Legends, pertanding bisa sampai 15 menit, 20 menit. Itu bisa, harus ada pelemasan juga dari sisi ini. Ada diistirahatkan dari sisi matanya juga. Sehingga itu yang perlu dijaga sih. Untuk teman-teman yang pencinta game. Khususnya yang hari ini mungkin berlebihan seperti disampaikan di otak. Itu ada loh yang karena banyak nge-game kan ya, kena otaknya juga. Sama juga ini yang apa. Ini juga bisa kayak game. Main bola kena otak juga. Iya, itu persik sama kersik. Gila. Tinggal terlalu banyak pelari juga. Itu supporternya. Motor GP kecelakaan juga ada yang meninggal loh. Iya, iya. Tapi ini bal-balan sih. Si main-bal pemainnya, supporternya main. Main silat. Sama-sama olahraga. Sama ini, mainnya silat sama keamanannya. Sama keamanan. Berarti ke otak ya istilahnya? Lebih ke main sarap. Ya, bermain sarap. Dan apa, sarap motori semuanya kan bisa dibawa. Bermanfaat atau lebih maksimal dan optimal di situ. Enggak itu asiknya seperti apa sih sebenarnya? Saya kan enggak begitu ini ya sama. Nah ini susahnya kalau kita nyerang. Anget. Saya harus apa sih. Nah ini seperti ini loh Mas Bibit. Apa ya? Kalau Mas Bibit itu kan sukanya musik. Musik. Nah. Mungkin kalau orang itu kayak ngerokok kali ya? Eh, bisa jadi sih. Ya kalau Mas Bibit kan menikmati musik. Ada yang menikmati yang dia olahraga trail itu nikmatnya gimana? Dua kalau yang peserta ngerokok kan resikonya banyak tuh. Oh besar ya. Itu menikmati. Tapi Mas Bibit juga pas waktu nge-ban gitu kan menikmati. Ada, mungkin ada adjektifnya itu. Padahal asal ngerokok juga banyak resikonya. Apa? Pas nge-ban, produser telepon. Pihak jalan yang ngangkat. Resikonya itu. Itu banyak anak muda, anak usia berapa itu yang bisa main di sport yang ini nih? Kalau yang di Kucur Prof itu kan sudah ada batasan usia. Ada batasan usia. Berarti kalau yang diikuti dari yang mana? Dari sisi yang pro atau yang bersifat jenjang. Kalau jenjang misalnya dari, kalau di kabupaten itu kan ada yang namanya PORKAP. Ya. Oke. Nah, terus itu ada yang namanya PORPROF. PORPROF. Ada yang namanya PON. PON. Ada SIGIM, ada ASEAN GIM, ada Oli Beade kan? Ya, ya. Kalau berjenjang ini memang dia, kalau misalnya kemarin di PORPROF, itu kan dibatasi usia 23 kan maksimal. Ada yang kemarin awal-awal 21 juga kan nampak bersifat pembinaan. Nah, kalau misalnya sudah pro ya sama seperti main bola itu kan usianya sesuai dengan sebuah karya. Uh berapa, uh berapa ya. Nah, kalau yang teman-teman yang dimasuk di eksport yang kutuk di Dupan ini rata-rata masih anak SMA. SMA ya. Anak SMA. Ya, untuk Mobile Legends. Tapi kalau untuk yang PUBG, itu memang rata-rata usianya sudah 20 keatasan lah lebih. Kenapa kok ada perbedaan usia dia? Ini. Padahal ini sama aja orang pegang HP yuk. Iya. Tapi kalau sama itu, bahwa main bola sama kelasnya kan beda. Oke. Ya, karena memang misalnya Mobile Legends itu lebih, anak-anak ini lebih bisa menikmati itu karena disitu semua anak bisa memainkan. Oke. Kalau yang berkaitan dengan PUBG, itu biasanya berkaitan dengan spek HP. Hmm. Karena dia, eh, speknya harus tinggi. Harus tinggi. Yang PUBG. Iya, yang PUBG. Jadi mungkin anak-anak lebih mainnya, yang banyak itu lebih ke FF sama yang Mobile Legends. Tapi sebenarnya nggak butuh HP khusus gitu, nggak ya? Sama aja ya? Oh, yang penting speknya. Speknya, ya. Jadi nggak ada merek khusus. Yang penting speknya mulai dari RAM-nya dan lainnya itu harus juga spek. Ataukah hanya, maksudnya di satu HP itu hanya khusus untuk aplikasi game itu gitu? Nggak, nggak juga sih. Nggak juga ya? Kalau koneksi internet? Nah, maksudnya gini. Pas main ada WA masuk, ada telepon, gitu kan juga ini, mengganggu kan? Iya. Nah, terus gimana itu? Kayak itu, Mas. Masa lagi, apa, main bilyard, terus dipanggil istrinya. Oke, oke, oke. Iya. Manu ya? Nek diri! Ya, rasa main bilyard. Ya, lagi ngopi, yuk ditelepon. Ya, ini ditelepon, bisa lagi nunggu mobil. Gimana, tetap spoiler. Aduu! Aduu! Ya, kayak gitu. Bisa sih, masih bisa. Tiga-tiga waktu lagi main, dia lagi ini kadang memang dekat-tiga. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Kak Mas, nah ini kan gini ya Anak kecil yang main Mobile Legends itu kan ya kadang-kadang Itu alah SD, gue habis main Kelas 3, kelas 4 Itu sudah pinter-pinter nyaman Saya khawatirnya kan begini Ketika ditanya, kamu kok nge-game? Siapa yang bilang nge-game? Ini saya olahraga Nah ini Nah ini beda non-equip game Terus support apa ini? Bagi orang tua loh katakan Yang penting kita Sama seperti kita Berulahraga yang lain, kita mau Lagi-lagi kita kenapa Selalu saya ada Menyebut ulahraga yang lain Karena mungkin Support ini bagi orang tua mungkin masih 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 khawatir dengan anaknya Artinya tetap butuh Bimbingan orang tua Karena misalnya contoh ini Kita anak-anak yang main otomotif Itu kan kadang kalau yang malam Ada yang ini dan sebagainya Kalau tidak diarahkan Itu bisa terjadi balap liar Dan kembali Resiko kan kepada si Anak tersebut Nah sama juga seperti yang Esport ini Pada saat nanti dia sudah diarahkan Kalau main game Ini loh yang dimainkan Empat nomor ini Sehingga nanti pada saat dia Sudah punya kealian Ada jalurnya Untuk diikutkan Perlumpaan dan sebagainya Sehingga terukur Apa ya Yang ini Yang apa namanya Yang menjadi targetnya Si anak ini Karena orang tua mungkin kan Membantu mengarahkan Tapi anak mungkin kan Punya kesukaan tersendiri Tersendiri Dan sebetulnya Tidak betul spesifikasi Ini ya Di bidang ini Misalkan Tidak ya Yang penting Dia suka Seneng Dan bisa mainkan Iya Nanti tinggal dia mau Pilih yang mana Dan dia nanti tinggal Karena disitu kan Dia bisa bermain dengan All Indonesia Jadi mau bisa bermain Dengan dia punya tim Ada di Kalimantan Ada di Jawa Ada di ini timnya Tapi kalau ini Dia lebih ke pro Karena kalau misalnya Porc atau porcup Itu kan berjenjang Dan dia harus putra daerah Karena memang Dia arahnya kepada Atlet yang bersifat Tapi Prestasi Itu ada yang Sistem naturalisasi Enggak Ada juga Serius Ada Ada Kalau misalnya Dia kalau misalnya Mau di Jawa Timur Dia ternyata Domisi linnya Dia dulu di Kalimantan Kalau misalnya Mau pindah ke sini Harus mengikuti aturannya Nah Sama kan Karena ini kan Sudah olahraga prestasi Aturannya juga sama Tapi kalau misalkan online Itu Akun itu kan Kita tidak tahu Siapa Di mana Ada Ada ininya Sudah Ada NIK-nya Ada ininya Nanti kan di store-kan semua Di situ Terus habis itu Nanti kalau misalnya Kita Mau bikin lomba Itu kan sudah ada KK Ada KTP Ada yang lengkap Cuma bedanya Kalau mereka Teman-teman yang Olahraga Bukan ekspor Itu kan harus datang Secara fisik Mereka bisa dikirim Itu bisa dikirim Tapi pada saat Kita porcup Biasanya kita Pada hari H Itu kita verifikasi Nah Itu kan kita tidak tahu ya Maksudnya ketika online Dia di sana Dia sudah mengirim data Memang Cuma ketika yang bermain Ternyata bukan itu Artinya Ada sistem joki Mungkin tidak Bisa Tapi kan sudah ini Ada aturannya Sudah untuk membatasi Jadi misalnya Kalau kita Online Dia nanti akan kirim foto Terus habis itu Nanti Breakernya dikirim Misalnya Mobile Legends Yang menang Ini siapa Jadi nanti kan Ada foto Di situ Dimana Pada saat Nanti yang Biasanya yang Sudah berempat final Itu biasanya Offline Karena yang Perempat final Cuma sedikit Tapi kalau yang Mesertanya banyak Itu untuk Kualifikasinya Kita biasanya pakai online Tapi ada ya Ada nggak Kejadian Misalkan Kayak joki Tadi misalkan Pecolongan Ada juga Jadi ya sama Seperti Apalagi Export ini kan Mungkin baru ya Jadi celaknya Juga masih ada Tapi terus Diperbaiki Wasitnya ada Berarti ya Ada Wasit ada Terus habis itu Pelatihnya juga ada Lisensinya juga ada Ketahuan joki Itu pada waktu Pas main Atau selesai Setelah 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 Misalnya ada setelah Terus habis itu Kan dia Misalnya Namanya nickname-nya Ini Dia ternyata Di Surabaya Didaftarkan Tapi ternyata Di Surabaya Dia mengikut Main di sana Akhirnya akan ketawan Dan akhirnya Dan didis Kalau gitu ya Didis Otomatis Ya sama Aturannya sama Karena kan kita Olahraga Olahraga Ini Katakanlah kita Masuk ke MLBB ya Itu Untuk Game-nya Apakah sama Dengan yang Dimainkan Mobile Legends Yang biasanya Dimainkan Sama Anak-anak Itu Atau Ada Sistem Sistem premium Untuk game Khusus Sama Oke Lihat terus Karakter itu kan Kadang-kadang Ada yang Punya Level tinggi Nanti pada saat Yang ada Level tinggi Sudah Sama Sudah 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 dibikinkan Sama yang Untuk Pertandingan Itu Oke Kalau yang itu Kan Bisanya Dia punya Kalau ini Kan Apa Bahasa kerennya Yang anak-anak muda Sekarang Itu kan ada Hero-nya Sendiri-sendiri Dia punya Demo dan lain-lain Cosplay-nya Kalau Yang Paling utama Mas Yaya Titip kepada Dari tadi Belum ya Mas Yaya Yang titip untuk Orang tua Orang tua Atau yang Mungkin Anaknya Suka Game Game Itu yang Paling utama Saya berharap Pengawasannya Adalah Dari sisi Jangka Waktu Untuk Dia bermain game Tapi Kalau Pas dia Di luar Di rumah Di barang Kopi Itu kan Tidak tahu Nah Makanya Itu kan Kembalinya Ke Pengawasan Orang tua Karena Kalau misalnya Indurganisasi Kan Tidak sampai Kesitu Pengawasannya Kita kan Cuma Bisa Memberikan Bahwasannya Sebentar lagi Kan Ada Itu Kita akan Kerjasama Dari situ Kan Kerjasama Dengan Dokter Spesialis Matang Untuk Bisa Kita Rilis Seberapa Lama Misalnya Retina Kita Itu Kemampuannya Untuk Bisa Ini Dan Berapa Lama Istirahat Jaraknya Seperti Apa Itu Yang Paling utama Tapi Untuk Hari Ini Yang Yang penting Jangka Waktunya Itu Jangan Lebih Dari Dua Tiga Jam Maksudnya Bisa Habis itu Istirahat Biasanya Kalau kita Main 15 menit Habis itu Break Misalnya Kita Pertandingan PO1 Misalnya Kita 15 menit 20 menit Kita Break Habis itu Lagi Itu kan Jangan Sampai Dalam Satu Hari Itu Antisipasi Itu Jangan Sampai Obi Makanya Selain Saya Tidak Hobi Itu Karena Memang Kalau Saya Terlalu Lama Lihat Tapi Pusing Memang Sudah Selesai Memang Sampai Kan Orang Milenial Orang Genji Mencari Hiburannya Di Game Game Seru Sepaneng Bagi Mereka Itu Adalah Bagian Kegembiraan Melepaskan Masalah Ini Orang Seberus Sampai Karena Tidak Boleh Sama Yang Di Rumah Atau Gimana Oh Tidak Bisa Main Terus Ini Mas Apa Namanya Berarti Kalau Di SC Tuban Sendiri Ada Ya Katanya Ruang Tersendiri Berlatih Pelatihan Pelatihan Sport Itu Ataukah Studio Hari ini Kita Belum Ada Ruangan Bus Tapi Pada Saat Kita Misalnya Ada Perlombaan Kita Kerjasama Dengan Berapa Lembaga Misalnya Pernah Kemarin Yang saya Sebut Di awal Tadi Dengan Polres Tuban Dengan Nandim Dengan DPRD Dengan Rumah Sakit Tengok Pada Saat Itu Yang Bisa Difasilitasi Oleh Teman-teman SC Tuban Itu Adalah Membingkinkan Turnamen Sebagai Ajang Untuk Mengasah Dari Sisi Kepedian Karena Kalau Sudah Di PORPROF Terus Habis Itu Di Kejur Prof Kalau Sudah Offline Itu Sama Berdeknya Dengan Yang Main Bola Yang Mas Ulaman Kalau Mereka Tidak Pernah Bertanding Sama Kita Yang Di Indoorganisasi Itu Memfasilitasi Untuk Bikin Sebanyak Mungkin Turnamen Mengikuti Turnamen Yang Bersifat Lokal Maupun Yang Bersifat Jawa Timur Jadi Misalnya Kalau Ada Kejur Prof Insama Kita Fasilitasi Dari Teman-teman Kita Pernah Ngirim Sudah Dua Kali Kalau Keper Prof Kita Ngirim Kemarin Terus Kejur Prof Juga Sudah Dua Kali Kalau Yang Piala Yang Bersifat Jawa Timur Ataupun Nasional Selagi Itu Berbasis Prestasi Dalam Arti Berbasis Prestasi Dia Mulai Ada Ditingkatan Kau Paten Provinsi Sama Nasional Kita Kirim Itu Untuk Teman-teman Yang Memang Hobinya Memang Disitu Kita Bantu Fasilitasi Ada Mungkin Bocoran Mungkin Kalau Ada Kalau Olahraga Itu Kan Ada Pemanasan Kalau Yang Ini Istilahnya Kelayar Terus Berarti Mata Ada Enggak Pemanasan Mata Sebenarnya Ada Nanti Dikasih Obor Dikasih Berarti Dua Tiga Jam Itu Kalau Regular Apalagi Kalau Kita Mau Menghadapi Turnamen Apa Enggak Lebih Itu Sama Turnamen Itu Misalnya 30 Menit Itu Mesti Ada Jendal Maksudnya Sehari Itu Bisa Jangan Lebih Dari Tiga Jam Itu Sehari Walaupun Persiapan Mau Turnamen Besar Karena Dia Kan Ada Strategi Di Itu Ada Strategi Ada Pelatihnya Itu Ada Di Tantangan Orang Tuanya Kan Gini Mas Aku Adlet Esport Gimana Game Terus Pelajaran Apa Kedadaran Itu Menjelasannya Gimana Jadi Alhamdulillah Sebenarnya Karena Ini Olahraga Prestasi Dari Disitu Itu Sudah Mengikuti Di Dalamnya Sekarang Itu Sudah Ada Ekstra Kulikuler Di Sekolah Sudah Sudah Oh Ekstra Kulikuler Iya Kayak Yang Hari Ini SM 4 Tuban Itu Kan Sekarang Masuk Liga Nasional Di Untuk Liga MM BB Dia Masuk Di Pampir Di Permat Final Kemarin Hari Pertama Hari Kedua Sudah Menang Ada Apa Timnya 5 Timnya Ikut Extrakurikuler Di sekolah Itu SMM Atas Nama Ya Mungkin SMM Atas Semua Yang ada Disitu Tapi Kemarin A2 Yang Masalah Itu Yang Port Sudah Jadi Dari Situ Memang Sudah Ada Pembinaan Sudah Ada Apa Namanya Juga Ada Apresiasi Medal Sehingga Ya Ini Murni Olahraga Berprestasi Jadi Misalnya Ditanya Orang Tua Olahraga Nampak Game Tapi Alhamdulillah Dengan Yang Kemarin Berapa Kali Kita Hampir Ada 6-7 Kali Kemarin Hampir Orang Tuanya Sekarang Sedikit Banyak Sudah Tahu Tinggal Kita Bersama Memberikan Lawasan Kepada Anak-anak Yang Mungkin Masih Nge-gamenya Terlalu Lama Untuk Dijelaskan Apalagi Kalau Nge-gamenya Sambil Pupuk-pupuk Itu Kita Sama Di Sekitar Kita Dulu Kita Saling Mengingatkan Apalagi Untuk Anak-anak Kita Barangkali Butuh Semacam Pengenalan Daripada Orang Tua Anak Ini Berprestasi Ya Itu Olahraga Yang Memang Ada Jalurnya Kalau Kemarin Yang Kita Kirim Yang Ada Di Port Prof Itu Alhamdulillah Semua Kita Minta Izin Orang Tua Sama Mengetahui Orang Tua Sebenarnya Itu Sebagai Bentuk Sosialisasi Dan Kita Fasilitasnya Semua Yang Kemarin Di Port Prof Itu Di Mulai Dari Uniform Hall Itu Sudah Masuk Yang Bersifat Prestasi Di Jenjang Kalau Masuk Di Itu Sudah Kalau Tupan Berapa Mas Istilahnya Klub Itulah Yang Pertama Kali Yang Tahun Kemarin 2021 Kita Ada 235 Tim Yang Dapat Itu Umum Ya Belum Untuk Yang Antar Wajah Tapi Yang Menang Itu Juga Sama Rata Rata Anak Anak Pelajar Untuk Yang Hari Ini Kita Buka Biasanya Yang Terdekat Ini Kan Mau Ada Piala Bupati Terus Ada Lagi Nanti Ada Piala DPRD Ada Tiga Atau Empat Yang Akan Segera Kita Lakukan Tahun Ini Ada Dua Kayaknya Yang Terdekat Ini Ada Piala Bupati Yang Piala Bupati Kamp Ya Dapat Duit Berapa Apanya Ini Mas Hadiah Kalau Yang Di Bupati Kamp Ini Hadiah Totalnya 8 Juta Pemenang Satu Dua Tiga Belum Diamond Kalau Yang Presiden Kemarin Hampir Berapa Satu Miliar Pertanyaan Terakhir Ada Banyak Klub Mobile Legend Ada Di Indonesia Lebih Tertarik Yang mana Apanya Klub Ada Evos Kayak Kayak Gitu Ada RQ Itu Apa Itu RQ Oh Yang Itu Rx Regun Itu Tim Nama Tim Nama Tim Kalau Cintupan Yang Juara Satu Namanya Fan User Fan User Yang Sampai Hari Ini Piala Kemarin Ikut Kejur Prof Itu Fan User Yang Ikut War Prof Juga Karena Yang Kita Perangkatkan Itu Kita Adakan War Cup Dulu Atau Kita Ada Seleksi Seleksi Kejur Prof Kita Buka Siapa Yang Pemenang Itu Pelajar Umur Itu Umur Jadi War Per Per Oh Ada Yang Angkat Tangan Tapi Moga Moga Biala Biala Sesu Akeh Seng Ngiputi Dan Lebih Profesional Lagi Tempat Berase Ada Kopi Ada Kopinya Dan Rokonya Baik Ada Ini Semacam Terakhir Oh Lagi Closing Statement Terima kasih Untuk Dari Cete Ini Letak Waktunya Sehingga Bisa Berkolaborasi Berkolaborasi Untuk Membangun Sinergi 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 Di Kabupaten Tuhan Yang pertama Saya ingin Menyampaikan Mungkin Kalau yang Kita Sampaikan Di sini Masih kurang Bisa Dipahami Atau mungkin Orang tua Masih Meragukan Dengan Itu Bisa Datang Aja Ke KONI Atau Mungkin Ke Sekretariat S.I Yang Ada Di KONI Juga Sehingga Nanti Orang tua Yang Mungkin Masih Butuh Penjelasan Atau Mungkin Butuh Pendampingan Bisa Kontak Untuk Bisa Bantu Bersama Bagaimana Misalnya Anaknya Mau latihan Atau Yang Terakhir Tapi Yang Paling Akhir Mungkin Saya Ijin Di Luar S.I Boleh 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 Di Di Luar Studio Yang Di Luar S.I Saya Cuma Pengen Mengampaikan Saya Apa Namanya Karena Mungkin Informasi Elektronik Dan Saya Ingin Dan Dari Sisi Kemalusiaan Saja Mari Kita Berdoa Untuk Sahabat Dan Keluarga Kita Untuk Teman-teman Yang Di Palestine Semoga Diberi Kekuatan Dan Kemudahan Untuk Bisa Segera Keluar Dari Zona Yang Saat Ini Berada Zona Penjajahan Tapi Emang Tidak Boleh Damai Di Sana Masih Dari SC Masih Diperlukan Sekali Agar Masif Agar Ada Kesadaran Bahasanya Game Tidak Sekedar Game Tapi Game Bisa Bikin Kita Mendapatkan Sesuatu Yaitu Game Demikian Saya Denny Sumira Di sini Dan Rekan saya Bito Suartono Serta Narasumber Kita Balik lagi Di Kesempatannya Sama Tetap Fokus Di Podcast Cedi Geni Open Your mind Sampai jumpa Lagi Fui Tidak 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 Tidak